selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena komputer hanya paham 1 dan 0 maka komputer berbicara dengan bahasa binar itulah mengapa kita perlu belajar representasi informasi segala informasi yang kita lihat dan dengar dari komputer kita aslinya adalah angka binar mengapa informasi binar tersebut bisa berubah menjadi informasi manusia transformasi ini disebut dengan proses coding atau proses encoding informasi yang berbeda-beda di encoding dengan cara berbeda sekarang mari kita bayangkan wanita ini melihat layar komputer informasi apa saja yang dilihat oleh wanita ini tentu banyak misalnya dia melihat sebuah video ketika dia lihat video maka video tersebut aslinya adalah binar bagaimana binar itu bisa berubah menjadi video dengan suatu sistem encoding sistem encoding ini dinamakan dengan rgb444 penjelasan singkatnya adalah rgb itu adalah red, green, dan blue rgb444 ini digunakan di file sistem yang kita kenal namanya adalah mp4 nah, kemudian wanita tersebut melihat gambar gambar juga aslinya adalah binar nah, binar ini bisa berubah menjadi gambar dengan bantuan encoding bernama bitmap nah, kemudian selain gambar ada suara, ada teks, ada binangan desimal nah, semuanya itu merupakan binar kalau misalnya untuk berubah menjadi suara maka diperlukan encoding bernama PCM PCM adalah singkatan dari pulse code modulation kalau dari binar menjadi teks diperlukan suatu encoding bernama ASCI nah, kalau misalnya untuk bilangan desimal sebenarnya bilangan desimal dan binar merupakan sama-sama bilangan bedanya, bilangan desimal itu adalah bilangan basis 10 binar adalah bilangan basis 2 bagaimana mengubah dari basis 2 menjadi basis 10? prosesnya dinamakan dengan konversi namun jika bilangan yang tidak konversi mempunyai tanda minus maka diperlukan encoding ada 5 jenis sign magnitude 2's complement 1's complement xsn dan bcd nah, jika bilangan yang dikonversi adalah pecahan maka diperlukan encoding bernama floating point yang Anda lihat di tabel ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan 1 konversi basis bilangan itu adalah akhir dari video 2 pada video selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan konversi basis bilangan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa selamat menikmati pada video selanjutnya Terima kasih.